Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala nabiyina muhammadin Wa alihi wa sahabi ajma'in Amma ba'd Wa ikhwani Al-kiram Kita InsyaAllah akan kembali melanjutkan Pembahasan tentang Judul Ghazwatul Ahzab Peperangan Ahzab Peperangan Ahzab Adalah peperangan Boleh dikatakan Yang terbesar dari bilangan Personel pasukannya Pada masa Rasulullah Wassalatu wassalamu Wazwatul Ahzab 10 ribu orang Orang-orang musyrikin Dari berbagai macam bentuk Kalangan dari kabilah Besarnya Dari seluruh sekutu-sekutunya Diiringi dengan Quraysh Dengan sekutu-sekutunya Dan Yahudi dengan sekutu-sekutunya Yahudi Bani Nadir Yahudi Bani Qureza Maka terkumpulah sekuri Pasukan orang-orang Kufar Pasukan sekutu Untuk menghabisi Islam Dan kaum muslimin Setelah kita jelaskan Keterangan yang lampu Bahwasannya Peperangan ini Terjadi adalah Merupakan Bias daripada Sikap Orang-orang Yahudi Bandin Nadir Yang diusir Rasulullah S.A.W Ketika mereka Maka terjanji Dengan Rasulullah S.A.W Bahkan mereka ingin Membunuh Rasulullah S.A.W Dengan tipu daya Maka Rasulullah Dan kaum muslimin Mengepung mereka Dan mereka menyerah Setelah itu Mereka terusir Ada yang Ke Khaybar Ada yang Ke Syam Dan ke tempat-tempat lain Bahkan tidak sedikit Di antara mereka yang Mati di tengah jalan Untuk Kisah Perangan Bandin Nadir Di muat Al-Quran Al-Kerim Dalam surah Al-Hashr Dimana mereka Menyerah Kepada kaum muslimin Dan Rasulullah S.A.W Berikan kepada mereka Kesempatan Sepuluh hari Untuk membawa Apa yang mereka mampu bawa Kecuali persenjataan Maka mereka rubuhkan rumah-rumah mereka Dengan tangan-tangan mereka Mereka rubuhkan pintu-pintu Rumah-rumah mereka Mereka bakar Mereka hancurkan Supaya tidak ditempati Oleh kaum muslimin Yang mampu mereka berawa Mereka bawa Mereka bawa Mereka bawa tiang-tiang rumah mereka Pintu-pintu mereka bawa Merangkatlah mereka Dan banyak yang terbunuh Di tengah jalan Mati Yang jelas Pemimpin-pemimpin Beri Nadir Terus menerus Menanti Kabar tentang Kaum muslimin Tadkala Kaum muslimin Pada perang Dari segi jumlah bilangan Banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh Di awal-awal peperangan Walaupun kaum muslimin Memimpin Kemudian Karena sebagian sahabat Lala terhadap pesan Rasulullah Maka mereka diberikan Allah hujian Banyak yang terbunuh Oleh karena itu Kembali Musuh muslimin Menampakkan diri Kepada kaum muslimin Menampakkan kebencian mereka Dan Menampakkan Terang-terangan Sikap mereka Untuk mengurangi Islam Dan kaum muslimin Sampai akhirnya Rasulullah Berhasil amankan Daerah-daerah Luar maupun dalam Bani nadir terusir Maka Berangkatlah Pemimpin-pemimpin Bani nadir ini Kemakkah Mereka ajak Berunding Orang-orang makkah Mereka panas-panasi Mereka Gembar-gembarkan Mereka nyalakan Api kebencian Orang-orang Quraish Untuk Berperang Bersama-sama Melawan kaum muslimin Dan tentulah Hal ini dijawab Dengan gembira Oleh orang Orang Quraish Apalagi orang Quraish Setelah kehilangan Di bawah mereka Had kalah mereka Absen Untuk Berhadapan dengan Kaum muslimin Pada perang badar yang kedua Sebagaimana Disepakati bersama Kaum muslimin Menunggu Di badar Mereka tidak kunjung Datang Takut Dan mereka kembali Ke makkah Maka Sebenarnya Yang membuat Abu Sufyan Kembali ke makkah Karena hitung-hitungan Kembali dengan Keberanian kaum muslimin Walaupun mereka Berjumlah minoritas Tetapi mereka Adalah orang-orang Yang tidak takut Kematian Orang-orang yang mencari Kematian Karena itulah Abu Sufyan Begitu gentarnya Berhadapan dengan Kaum muslimin Tadkala ada seruan Dari orang-orang Yahudi Untuk bersama-sama Bersekutu Untuk menghabisi Kaum muslimin Tentulah Disambut hangat Oleh orang-orang Quraish Dan seluruh Sekutu-sekutu Yang terikat Kesepakatan dengan Quraish Turut Menyertai Kesepakatan ini Kemudian mereka Berangkat ke Gautofan Dengan suku-suku kecil Di bawahnya Kembali mereka Mengobarkan Afi keperangan Kebencian Kepada kaum muslimin Dan akhirnya Terkumpulah Dari mereka Sepuluh ribu pasukan Bersama-sama Menuju Makkah Bersama-sama Menuju Madinah Untuk menghabisi Kaum muslimin Bahkan jumlah Bilangan mereka ini Sangat banyak Dibandingkan dengan Jumlah seluruh Penduduk kaum muslimin Yang di Madinah Anak-anak Orang tua Wanita Gak ada bandingannya Artinya Kalau mereka berhasil Masuk ke dalam kota Madinah Membunuh Satu orang Membunuh Satu orang Habislah Seluruh kaum muslimin Habis Tidak bersisa Satu orang pun Inilah Kejadiannya Kalau mereka berhasil Masuk ke dalam kota Madinah Maka Rasulullah S.A.W Yang senantiasa Menyebarkan Pasukannya Menyebarkan Mata-matanya Mengetahui Keberangkatan Quraish Dan Ghatofan Dengan orang-orang Yahudi Dengan pasukan Yang besar Jumlahnya Maka Rasulullah Mengadakan Musyawarat Genting Darurat Dikumpulkan Ketika Pemusyar Pemusyar Kauh-muslimin Diambillah Kesepakatan Bersama Untuk memilih Pendapat Salman Al-Farisi Radiyallahu Ta'ala Yang berasal Dari Persia Bukan dari Arab Dari Persia Salman Dari Persia Berkata Salman Ya Rasulullah Kami dahulu Kala Jika berhadapan Dengan musuh Jumlahnya banyak Kami buat Kami gali Parit Untuk melindungi kami Agar mereka Tidak bisa langsung Menyerang Maka hal ini Disepakati oleh Kauh-muslimin Bekerjalah Kauh-muslimin Pagi Sampai suri hari Dari pagi Sampai suri hari Mereka bekerja Rasulullah Bagi Kauh-muslimin Menjadi kelompok-kelompok Untuk Menggali sekian Daripada Tanah Rasulullah Bagi masing-masing Maka mereka Dengan giat Bekerja Pagi sampai suri Bahkan Rasulullah Puntur Mengangkut tanah-tanah Memindahkan tanah-tanah Mereka gali Pari yang besar Yang panjang Di kota Madinah Tepatnya pada tempat Yang terbuka Tidak semua Kota Madinah Mereka gali Pari Tidak Karena sebagian besar Kota Madinah Pada masa dahulu Kala Tidak seperti sekarang Sekarang telah membesar Dahulu masih kecil Kota Madinah Dan seluruhnya itu Dikelilingi oleh Gunung-gunung Dan kebun-kebun kurma Yang sulit Untuk dimasuki Oleh musuh Kecuali tempat terbuka Ada satu tempat terbuka Yang sekarang Letaknya di Apa namanya Dekat dengan Kiblatain Dekat dengan Suku Bani Salimah Itu yang terbuka Dan hanya Sebenarnya inilah Pintu masuknya Orang-orang Masyrikin Maka disana Rasulullah S.A.W. Dan para sahabannya Menggali pari Sepanjang tempat Terbuka tersebut Ya Agar Orang-orang Kufar Tidak Bisa langsung Memasuki Kota Madinah Dan kondisi Mereka ketiga Itu adalah Kondisi yang sangat Memprihatinkan Dalam kondisi Kelaparan Dalam kondisi Musim dingin Bahkan kita Lihat dalam sejarah Bagaimana Para sahabat Mengikat perut-perut Mereka Untuk menggali Hendak Karena tidak ada Makanan Sangkit kelaparannya Bahkan Rasulullah Mengikatkan Dua batu Di perutnya Karena laparannya Para sahabatnya Dan berapa kali Nampak disini Kemujizatan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Makanannya sedikit Rasulullah Doakan menjadi berkah Menjadi banyak Berkali-kali Kemudian Ikhwan Rahimannillahu Wa'iyyakum Ajma'in Jelas suara saya Jelas Tidak Bisa Dengar dengan baik Kemudian Dalam kejadian Dalam peristiwa Menggali Hendak ini Terdapat pula Mujizat Rasulullah Sallallahu Ketika beliau Dan Menghadapi Batu yang besar Yang tidak dapat Ditaklukkan oleh Para sahabat Datanglah para sahabat Menghadu kepada Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah Ini batu Tidak dapat Yang pecahkan Yang menghalangi Pekerjaan mereka Kalau lah Untuk melihat Karakter Kota Madinah Arab Itu terdiri Daripada Batu-batu Cadas Yang Keras-keras Maka ketika Mereka Berhadap Penangan batu ini Mereka gagal Mengalahkannya Menaklukannya Mereka Mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Maka Rasulullah Punturun Beliau ambil Ketika itu Palu besar Beliau bukulkan Merciklah api Dan bertakbirlah Rasulullah Berkata Rasulullah Allahu Akbar Sengguhnya Aku telah diberikan Kunci-kunci Negeri Syam Demi Allah Aku sekarang melihat Dari sini Istana Negeri Syam Yang merah Artinya Akan menjadi Mereka Muslimin Kemudian Dia pukulkan Yang kedua kalinya Kembali Mercik api Dia katakan Allahu Akbar Sesungguhnya Aku diberikan Allah Kunci-kunci Istana Istana Persia Dan demi Allah Aku sekarang melihat Dari tempatku ini Istana Madain Istana putih Madain Yang akan menjadi Milik Kaum Muslimin Kemudian Dia pukulkan Kali yang ketiga Kembali Dia bertakbir Allahu Akbar Kata beliau Sesungguhnya Aku telah diberikan Kunci-kunci Istana Istana Di negeri Yaman Sesungguhnya Aku sekarang Melihat Dari tempatku ini Pintu-pintu Di sona Kerajaan Di sona Ini Adalah Merupakan Mu'jizat Kenabian Yang mengabarkan Kepada kaum Muslimin Bahwasannya Kelak Islam itu Akan sampai Menguasai Persia Menguasai Romawiyah Menguasai Negeri Yaman Bahan Allah Tentunya Berita ini Diyakini Oleh orang-orang Beriman Karena mereka Yakin Rasul Tidak akan Pernah Berdusta Adapun Orang-orang Munafiqin Mereka Malah Menghinakan Kaum Muslimin Menyepilihkan Kaum Muslimin Mentertawakan Kaum Muslimin Apa kata Orang Munafiq Muhammad Janjikan Kalian Istana Persia Istana Romawiyah Istana Sona Padahal Kalian Kebelakang Saja pun Takut Diserang Musuh Ini Sifat Orang-orang Munafiqin Yang tidak Pernah Mau yakin Dengan janji Janji Allah Maupun Rasulnya Bagaimana Sikap Orang Munafiqin Tentu Ketika Mendengar Berita ini Bagaimana Sikap Orang Munafiqin Mereka Percaya Yakin Hah Angkat 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 suara Angkat suara Angkat suara Angkat suara Angkat suara Angkat suara Kasih Mikrofon Di mana Mikrofon Supaya Lebih patent Masa Pelajaran Shiro Tidak ada Ketanyaan Lewat Gitu Sikap Sifat Orang-orang Munafiqin Mendengar Berita Gembira Berita ini Orang-orang Munafiqin Mentertawakan Berita ini Muhammad itu Ngawur aja Itulah kira-kira Bahasa kita Apa dia janjikan Istana Persia Rumah Yang milik kita Sekarang kita Mau buang air aja Ke belakang Kita takut Janjinya Mungkin itu Terjadi Buatlah aja itu Begitulah Kira-kira Perkataan Orang-orang Munafiqin Bagaimana Perkataan Kau muslimin Bagaimana Tanggapan Kau muslimin Mendengar Berita Rasulullah Mereka Giling-giling Kepala Atau Anggu-anggu Kepala Atau Antem Giling-giling Kepala Bagaimana Sikap Kau muslimin Menerima Berita Gembira Ini Bahwasanya Akan Ditaklukkan Persia Romawiyah Negeri Yaman Percaya Enggak Mereka Orang muslimin Hah Percaya Itulah Orang-orang Beriman Ya Subhanallah Bahkan Orang-orang Munafiqin Menjebarkan Provokasi Di kota Madinah Apa Ketawa Orang-orang Munafiqin Orang-orang Munafiqin Muhammad Janjikan Kemenangan Lihat Sekarang 10 ribu Masukan Tidak Mungkin Mereka Dapat Dikalahkan Itu Orang-orang Munafiqin Mana Janti semua Tapi Orang-orang Beriman Allah Subhanallah Sebutkan Dalam Al-Quran Al-Karim Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 22 Bagaimana Sikap Orang-orang Beriman Terima Terima Tidak Orang-orang Beriman Melihat Pasukan Sekutu Yang Banyak Jumlahnya Mereka Berkata Inilah Yang Telah Dijanjikan Allah Dan Rasulnya Allah Menjanjikan Kepada Mereka Kemenangan Rasulullah Janjikan Kepada Mereka Kemenangan Apa Kata Mereka Inilah Dia Yang Dijanjikan Allah Dan Rasulnya Pasti Benar Allah Dan Rasulnya Tidak Mereka Bertambah Kecuali Semakin Kuat Iman Mereka Semakin Pasrah Kepada Allah Ada Orang-orang Munafiqin Allah Mengungkapkan Tentang Mereka Dalam Surah Al-Ahzab Sampai Surah Ini Diberi Surah Al-Ahzab Surah Tentara Sekutu Ya Karena Menceritakan Tentang Detail Peperangan Ahzab Apa Kata Orang-orang Munafiqin Tadkala Berkata Orang-orang Munafiq Dan Orang-orang Yang dalam Matinya Ada Penyakit Tidaklah Janji Yang Janjikan Allah Rasul Yang Kecuali Hanyalah Hayalan Belakang Tibudaya Saja Angan Angan Saja Adapun Rasulullah Sallallahu Dan Para Sahabat Mereka Keluar Dengan 3000 Pasukan Dari Kau Muslimin Mereka Jadikan Gunung-gunung Sebagai Benteng Mereka Terisi Belakang Yang Melindungi Mereka Di Tengah-tengah Mereka Di Hadapan Mereka Yang Melindungi Orang-orang Kufar Mereka Buat Parit Ya Yang Panjang Ketika Itu Syiar Mereka Dalam Perang Ahzab Layun Sarun Hum Layun Sarun Ya Pada Perang Badar Syiar Mereka Amit Binasahkan Syiar Mereka Dalam Perang Ahzab Hum Layun Sarun Mereka Tidak Akan Dimenangkan Orang-orang Kafir Itu Syiar Mereka Pada Perang Ahzab Rasulullah Tempatkan Ibnu Maktum Di Kota Madinah Sebagai Imam Pengganti Rasulullah Ada Pun Mera Wanita Rasulullah Takkan Di Benteng Yang Terdapat Dalam Kota Madinah Ketika Kau Kufar Kuraish Dengan Tentara Sekutunya Sampai Di Kota Madinah Betapa Kaget Ketika Mereka Melihat Ada Parit Yang Lebar Panjang Yang Membatasi Mereka Untuk Tidak Dapat Masuk Ke Batas Wilayah Kau Muslimin Mereka Kaget Sekali Tidak Pernah Orang Arab Mengetahui Ini Orang Arab Tidak Pernah Tahu Strategi Perang Kandak Ini Menunjukkan Kepada Kita Dalam Masalah Strategi Peperangan Tidak Mengapa Kau Muslimin Meniru Orang Orang Kufar Dalam Perkara Memang Mendatangkan Kemasratan Tidak 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 Mereka Pakai Senjata Api Antum Bila Ini Tashabuh Kita Ikut Mereka Itu Namanya Buang 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 Nyawa Sia Sia Allah Perintahkan Kita Untuk Mempersiapkan Pasukan Persenjataan Yang Membuat Mereka Takut Persiapan Untuk Mereka Apa Yang Kau Mampu Daripada Kekuatan Berkata Rasulullah Ketahuilah Kekuatan Disini Adalah Memanah Pada Masa Rasulullah Memanah Sekarang Kalau Antum Pakai Panah Itu Berapa Kalilah Jauhnya Sekarang Yang Menggantikan Panah Itu Akab Berapa Itu Akab Berapa Pak 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 Ak Ak 47 48 49 Tidak 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 Yang Menggantikan Panah Itu Pelajaran Itu Jadi Harus Dengan Persenjataan Yang membuat Mereka Takut Membuat Mereka Gentar Dipersiapkan Membuat Gentar Musuh Allah Musuh Kalian Ini Tidak Masuk Ketalam Kategori Tashabuh Yang Dilarang Karena Rasulullah Mengatakan Yang Meniru Satu Kawum Akan Digolongkan Menjadi Bagian Mereka Ini Perkara Yang Boleh Tidak Bukan Terlarang Dari Persia Diambil Dari Sistem Perang Orang Persia Orang Kafir Orang Majusi Kita Ambil Tidak Ada Masalah Maka Kagetlah Orang Kufar Kuraish Dengan Tentara Sekutu Terpaksa Mereka Tidak Bisa Langsung Perang Tanding Mereka Mengepung Kau Muslimin Mereka Kepung Kau Muslimin Kemudian Satu Hal Yang Perlu Tentang Tahui Orang Orang Kuraish Tidak Pernah Tahu Bahwasanya Mereka Akan Menghadapi Parit Besar Seperti Ini Jadi Mereka Tidak Memiliki Persiapan Untuk Masa Pengepunan Yang Panjang Kalau Mereka Tahu Begini Keadaannya Boleh Jadi Mereka Siapkan Bekal Yang Banyak Tapi Karena Mereka Kaget Mereka Yakin Mereka Kuliti Lang Parit Besar Subhanallah Yang Membuat Mereka Terpaksa Harus Menunggu Harus Mengepung Membloket Jalan Terpaksa Mereka Harus Kepung Kau Muslimin Tentunya Membutuhkan Persiapan Bekal Yang Banyak Dan Mereka Tidak Siap Dengan Bekal Yang Banyak Jadi Mereka Tidak Pernah Perhitungkan Perkara Ini Di Luar Perhitungan Mereka Karena Itulah Sebagian Daripada Orang Orang Musyrikin Begitu Marahnya Terhadap Strategi Yang Membuat Mereka Ini Bingung Mereka Cari Mana Tempat Parit Yang Terdekat Jaraknya Mereka Cari Mana Kira Kira Yang Dekat Jaraknya Ya Agar Mereka Dapat Masuk Dari Sana Mereka Jalan Kesana Kemari Tapi Kau Muslimin Tetap Mengontrol Mereka Tadkala Mereka Coba Coba Turun Panah Mengujani Mereka Subhanallah Kalau Mereka Coba Coba Turun Panah Mereka Coba Coba Lompat Panah Subhanallah Sampai Hal ini Membuat Kau Muslimin Sibuk Sehingga Salat Asar Pun Mereka Tidak Bisa Mereka Kerjakan Pada Waktunya Sudah Tenggelam Matahari Isya Baru Mereka Bisa Salat Asar Sampai Rasulullah Mengutuk Orang Orang Kafir Yang Membuat Mereka Lalai Tidak Dapat Mengerjakan Salat Asar Pada Waktunya Subhanallah Menunjukkan Betapa Sibuknya Kau Muslimin Kemanapun Mereka Jalan Mencari Peluang Untuk Masuk Menyerang Akan Diikuti Kau Muslimin Diserang Dengan Panah Panah Kau Muslimin Para Ikhwan Yang Dibulikan Aliyah Subhanallah Kemudian Berkali Kali Mereka Mencoba Untuk Menyebrangi Para Tersebut Bahkan Untuk Buat Jembatan Mereka Coba Buat Jembatan Diserang Kau Muslimin Muncul Beberapa Orang Orang Quraish Para Paklawan Quraish Yang Gagak Berani Yang Tidak Takut Mati Semisal Amr Bin Abud Iqrimah Bin Nabi Jahal Dirar Bin Khattab Dan Lain-lainnya Mereka Cari Tempat Yang Paling Sempit Dari Parit Tersebut Dan Mereka Turun Kesana Maka Dalam Kondisi Mereka Turun Di Parit Mereka Diserang Kau Muslimin Dengan Panah Panah Mereka Tetapi Subhanallah Ali Dengan Kau Muslimin Ketika Itu Berupaya Berupaya Menghalang Mereka Untuk Tidak Dapat Naik Ke Atas Maka Berteriak Amr Ketika Amr Bin Abdi Wood Dia Berteriak Untuk Mengajak Perang Tanding Allah Akbar Kalau Berani Ayo Kita Satu Satu Perang Tanding Saking Marahnya Dia Dia Sembelih Kudanya Dia Sembelih Kudanya Dia Tidak Lagi Punya Kuda Dia Tantang Ketika Siapa Berani Menantang Subhanallah Majulah Ali Bin Talib Radiyallahu Tala'an Maka Tertidilah Duel Tanding Dan Ternyata Ali Radiyallahu Tala'an Segera Mengerasaikan Pertempuran Menghabisi Orang Kafir Qulis Tersebut Amr Kemudian Ada pun Sahab Bersahab Amr Lari Puntang Panting Sampai Ikrimah Meninggalkan Meninggalkan Panah Panah Di sana Dalam keadaan Mereka lari Puntang Panting Terbunuh Ketika itu Amr Bin Abdiyud Daripada orang Orang Quraish Maka Mereka gagal Melanjutkan Misi mereka Dan Dalam beberapa Hari-hari Kedepan Mereka Selalu Coba Untuk Menyemberangi Parit Buat Buat Jembatan Tapi Tidak Pernah Berhasil Masya Allah Terus Mereka Dihujani Dengan panah-panah Kaum muslimin Dan Dalam Beperangan 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 Beberapa hari Ini Tentunya Perang Panah Ada juga Satu-dua orang Yang korban Ketika itu Ada Enam orang Daripada Kaum muslimin Yang terbunuh Ketika Terjadi Perang Panah Dan Sepuluh orang Daripada Orang Quraish Daripada Orang-orang Terbunuh Terbunuh Sepuluh orang Dari orang-orang Quraish Dari orang-orang Tentara Sekutu Dan dari Komuslimin Enam orang Ada pun Yang terbunuh Dengan pedang Satu atau Dua orang Saja Sebagaimana Dita ceritakan Dan pada Saat ini Saat Bin Muad Memimpinnya Orang-orang Ansar Terpanah Terluka Karena Panah Yang Kelak Karena Panah Inilah Dia Meninggal Setelah Ya Ditaklukannya Orang-orang Yahudi Bani Quraish Para Ikhwan Yang dimuliakan Allah SWT Maka Ketika Terpanah Ini Bersumpahlah Saat Bin Muad Dia katakan Ya Allah Engkau Mengetahui Sungguhnya Tidak ada Lebih Kucintai Kata Beliau Tidak ada Orang yang Lebih Kucintai Untuk Berperang Mesertanya Kecuali Rasulullah S.A.W. Dan tidak Ada Orang yang Paling Kucintai Untuk Memerang Mereka Kecuali Orang-orang Yang Memerangi Rasulullah S.A.W. Yang Merusahkan Beliau Yang Mengusir Beliau Orang-orang Quraish Ya Allah Aku Berharap Kepadamu Jangan Sampai Andai Kata Umurku Masih Ada Ya Allah Jangan Sampai Aku Wafatkan Aku Sampai Aku Berjuang Bersama Nabi Memerangi Mereka Dan seterusnya Sumpah Sa'ab Sampai-sampai Beliau Katakan Di akhir Doanya Ya Allah Jangan Sampai Kematikan Sampai Engkau Membuat Sampai Aku Membuat Muridah Dengan Bani Quraish Sampai Engkau Membuat Quraish Terhadap Sikapku Yang Ku Ambil Terhadap Bani Quraish Yang Nanti Kita Ceritakan Bani Quraish Akan Ceritakan Para Ikhwan Yang Dimulikan Allah S.W.T. Tadkala Peperangan Ini Hari-hari Terjadi Tidak Dikatakan Peperangan Dengan Sementara Benarnya Perang Jarak Jauh Perang Orang Sarab Maka Berangkatlah Pimpinan Yahudi Banin Nazir Inilah Sebenarnya Yang Mengubarkan Api perangan Di tengah-tengah Bangsa Arab Kuraish Dan Kota Kan Berangkat Api Beberapa Orang Daripada Banin Nazir Masuk Diam-diam Ke arah Belakang Kota Madinah Memasuki Kampungnya Bani Kureza Bani Kureza Adalah Suku Yahudi Yang tinggal Satu lagi Di dalam Kota Madinah Yang diusir Rasulullah Bani Kainuka Bani Nazir Tinggal Satu Sukunya Lagi Ya Dia Pelan-pelan Masuk Dia Datang ke rumah Kaab bin Asad Kaab bin Asad Adalah Pemimpin Yahudi Bani Kureza Dan Sebenarnya Telah terjadi Kesepakatan Antara Rasulullah Dengan Yahudi Bani Kureza Untuk Sama-sama Mempertahankan Kota Madinah Bekerjasama Menjaga Keamanan Kota Tersebut Dari Musuh-musuh Mereka Maka Berusaha Lah Huyai Huyai Bin Akhtab Pemimpin Bani Nazir Untuk Mengagalkan Perjanjian Ini Mengagalkan Perjanjian Antara Bani Kureza Dengan Rasulullah Berkata Huyai Dia ketuk Pelan-pelan Rumah Kaab Dia katakan Ya Kaab Aku datang Dengan Kemuliaan Zaman Ya Kaab Aku datang Dengan Kemenangan Berkata Berkata Ketika Ketika Kaab Jangan Ganggu Aku Kau datang Dengan Kehinaan Zaman Orang-orang Islam Menempat Janji Jangan Kau kacaukan Janjiku Dengan Mereka Ini Di awal-awal Perkataan Kaab Tapi Terus-menerus Dirayu 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 Ya Kaab Ini Kau datangkan Kau Dengan 10.000 Pasukan Kau Bayangkan 10.000 Pasukan Ditambah Lagi Dengan Kalian Bagaimana Muhammad Bisa menghadapinya Ini adalah Waktu Emas Kesempatan Emas Yang akan Kita habisi Mereka Semuanya Dirayu 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 Batalkan Perjanjian Bantu Kami Jangan Menepati Perjanjian Yang Tenggian Buat Bantu Kami Berpihak Kepada Kami Ini Kesempatan Terakhir Mereka Dirayu Dirayu Akhirnya Kaab Terayu Dirayu Dirayu Maka Dia pun Apa Terayu Termakan Rayuan Akhirnya Dia Putuskan Kesepakatan Dengan Rasulullah Dia Kianet Kesepakatan Dengan Rasulullah Ini adalah Merupakan Takdir Allah Untuk Menetapkan Kehinan Kepada Orang-orang Yahudi Sepanjang Zaman Allah Allah Akbar Apa Kata Huyai Bin Akhtab Wahai Kaab Aku Datang Dengan Orang-orang Quraish Dengan Gotofan Mereka Bersepakat Telah Membuat Janji Bahwa mereka Tidak Akan Tinggalkan Orang-orang Islam Sampai Mereka Berhasil Tidak Akan Tinggalkan Kata Marina Sampai Mereka Berhasil Menghabisi Muhammad Dengan Seluruh Pengikutnya Ya Semangat Pemimpin Bani Quraish Padahal Berkali-kali Di awalnya Berkata Ketika Aku tidak pernah Melihat Muhammad Kecuali Orang yang Jujur Menepati Janji Tetapi Karena Berkali-kali Inilah Syubuhan Berbahaya Sekali Kalau Kalau Emang Tidak Allah Takdirkan Datang Huyai Bin Akhtab Saya Tidak Dihinakan Bani Kureyda Kalau Bani Kureyda Semuanya Deksekusi Mati Karena Pengkhianatan Ini Semua Laki-lakinya Eksekusi Mati Dan Kita akan Ceritakan Dalam Pemperangan Bani Kureyda Ini Dampak Pengkhianatan Dalam Kondisi Kalau Muslimin Terjepit Di depan Mereka Musuh 10.000 Di Belakang Mereka Orang-orang Yahudi Bani Kureyda Telah Membatalkan Perjanjian Bahkan Mereka Sebagai Tanda Bahwa mereka Telah Berpihak Kepada Sekutu Subhanallah Pengkhianatan Terbesar Subhanallah Sampai-sampai Rasulullah S.A.W. Ingin Membuat Kesepakatan Dengan Orang-orang Gotofan Apa Kesepakatannya Pahalian Kali ini Dua Pertiga Hasil Kurma Madinah Untuk Orang-orang Gotofan Tapi Dengan syarat Mereka Semuanya Nyingkir Jangan Ikut-ikut Biar Kami Dengan Kureyda Akan Rasulullah Ingin Membuat Kesepakatan Hasil Kurma Madinah Itu Adalah Hasil Yang Paling Besar Madinah Terkenal Dengan Kurmanya Rasulullah Berbual Syawarat Dengan Pemimpin Ansar Sa'ad Bin Muad Sa'ad Bin Ubadah Bagaimana Jika kita Serahkan Dua Tiga Hasil Kurma Kita Ini Kepada Mereka Dengan Syarat Gotofan Menyingkir Pulang Biar Kita Selesaikan Perangan Dengan Orang Kurais Itu Sebenarnya Musuh Kita Berkata Ketika Kedua Tokoh Islam Sa'ad Sa'ad Bin Muad Sa'ad Bin Ubadah Rasulullah Apakah Ini Adalah Merupakan Wahyu Perintah Jika Ini Perintah Kita Patuhi Apakah Yang Keperbuat Ini Adalah Merupakan Tipu Daya Perorangan Kami Lihat Tidak Ini Pendapat Yang Baik Ata Keperbuat Ini Karena Kasian Kepada Kami Orang 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 Karena Jumlah Kita Sedikit Ya Rasulullah Engkau Kasian Kami Berhadapan Jumlah Besar Kata Rasulullah Ya Keperbuat Karena Kasian Kalian Jumlah Kata Mereka Demi Allah Tidak Ya Rasulullah Pada Waktu Kami Kafir Saja Tidak Pernah Kami Berikan Kepada Orang Yang Ketafahan Kurma Walaupun Satu Buah Kecuali Dalam Bentuk Jamuan Makanan Sebagai Tamu Jamuan Tamu Kami Berikan Saudah Kami Berikan Sekarang Setelah Allah Muliakan Kita Dengan Islam Kita Berikan Kepada Mereka Kurma Kurma Kita Tidak Dami Allah Ya Rasulullah Tidak Dami Kecuali Perang Ini Saja Subhanallah Bayangkan Itu Kok Kayak Itu Kau Muslimin Ini Luyo Kau Muslimin Luyo Ini Luyo Kau Muslimin Kau Begini Subhanallah Ya Rasulullah Tidak Kita Berikan Kepada Mereka Kecuali Pedang Ini Inilah Balasan Untuk Mereka Subhanallah Terstawa Rasulullah Tersenyum Rasulullah Kalau begitu Itulah Kita Bersama Kata Rasulullah Ketika Mendengar Orang-orang Yahudi Bani Kuredha Mengadakan Pengkhianatan Rasulullah Cek Beritanya Rasulullah Perintahkan Ketika Beberapa Orang Sahabat Sa'ad Bin Mu'ad Sahab Bin Ubada Abdullah Bin Ru'ah Dan Khawat Bin Jubair Berangkatlah Mereka Coba Cek Kebenarannya Kalau Andai Kata Benar Beritahukan Kepadaku Dengan Bahasa Isyarat Agar Jangan Sampai Kau Muslimin Tahu Kalau Mereka Tahu Jangan Jangan Akan Membuat Kendur Semangat Mereka Berperang Membuat Mereka Hancur Semangat Mereka Dalam Bertempur Mereka Melemah Jangan Beritahukan Terang-terangan Tapi Dengan Bahasa Isyarat Itu Pesan Rasulullah Andai Kata Mereka Masih Dengan Kesepakatan Lama Maka Teriakan Kepada Para Sahabat Buat Mereka Dengar Beritahukan Dengan Suara Lantang Kalau Mereka Dalam Kesepakatan Lama Tetap Kalau Mereka Kkhianat Jangan Beritahukan Dengan Bahasa Isyarat Kepadaku Saja Subhanallah Berangkatlah Mereka Sampai Disana Mereka Mendapati Sejelek Keadaan Orang Bani Mencelah Mengupat Memaki Rasulullah Dan Para Sahabat Apa Kata Mereka Siapa Muhammad Tidak Jangan 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 Maka Berangkatlah Orang Subhanallah Mereka Sampai Kepada Nabi Assalam Maka Mereka Berikan Masa Syarat Menunjukkan Benar Benar Bani Kuraida Telah Melanggar Kesepakatan Ya Apa Kata Mereka Ya Rasulullah Udal Wa Qarah Udal Wa Qarah Arti Udal Ya Dengan Qarah Yang Dua 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 Suku Yang Pernah Mengkhianati Kesepakatan Janji Mereka Dengan Orang Orang Ar-Rajik Kata Rasulullah Rasulullah Ternyata Udal Dengan Qarah Maknanya Apa Kita Dikhianati Sebagaimana Qarah Dan Udal Mengkhianati Rajik Subhanallah Walaupun Mereka Berupaya Menyenungkan Berita Ini Tapi Tersebar Juga Diantara Kau Muslimin Maka Yakinlah Muslimin Dihadapan Mereka Adalah Perkara Yang Sangat Mengkhawatirkan Sekali Subhanallah Di depan Musuh 10.000 Orang Di belakang Musuh Subhanallah La ilahilallah Padahal Mereka Merasa Tentram Ketika Meryakini Sebelumnya Orang-orang Bani Qarah Di belakang Mereka Akan aman Menjaga Mereka Dari belakang Tidak Akan Memerangi Mereka Mereka Cukup Menghadapi Musuh Di depan Mereka Ternyata Sekarang Berbalik Depan Belakang Adalah Musuh Bagi Mereka Subhanallah Karena itulah Allah Menceritakan Bagaimana Kondisi Kau Muslimin Ketika Itu Allah Sebutkan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 10 Dan 11 Wahidzagat Al-Absar Wabalagat Al-Qulub Al-Hanajir Wata Zununa Billahi Zununa Hunalika Betul Yal-Mu'minuna Wazul Zilzal Shadida Ya Tadkala Mata Apa Namanya Tadkala Mata Menoleh Tadkala Hati Telah Terjepit Sehingga Sampai Kekrongkongan Menunjukkan Keadaan Yang Begitu Sempit Sekali Dan Kalian Berprasangka Kepada Allah Dengan Berbagai Macam Prasangka Ketika Itulah Diuji Orang-orang Beriman Dengan Ujian Yang Berat Dengan Ujian Yang Seberat Beratnya Maka Ketika Itu Muncul Orang-orang Munafik Menampakkan Terang-terangan Kemunafikannya Apa Kata Mereka Ini Muhammad Terang-terangan Muhammad Dulu Janjikan Kita Kita Akan Makan Daripada Buah-buahan Istana Persia Dan Romawiyah Kita Akan Mengambil Alih Semua Kekuasaan Dan Semua Kekayaan Istana Persia Romawiyah Padahal hari ini Kita Untuk Kebelakang Saja Bunga air Kita Takut Setengah Mati Ya Sampai-sampai Mereka Terang-terangan Berani Menentang Nabi Dan para Sahabat Cari-cari Alasan Masing-masing Datang Ya Rasulullah Izin Rumah kami Tidak ada yang jaga Sekarang Keadaan Tidak terkondisikan Lagi Di belakang Sana Orang-orang Bani Nadhir Kita khawatirkan Bani Nadhir Bani Quraidho Akan menyerang Rumah kami Tidak ada yang Menjaganya Izinkan kami Pulanglah mereka Masing-masing Ke rumahnya Orang-orang Munafik Allah Sebutkan Al-Quran Dalam surah Ayat 12-13 Terkala berkata Sebagai orang Munafik Kepada Orang-orang Islam Wahai Ahlu Yathrib Wahai Penduduk Madinah Tidak ada lagi Tempat Untuk kalian Di sini Farji'u Pulang Jalan kalian Sebagian mereka Izin pulang Dan mereka Memberikan alasan Sesungguhnya Rumah kami Tidak ada yang Jaga Terbuka Padahal Rumah mereka Tidaklah sedemikian Mereka Hanyalah Mencari alasan Saja Untuk Melarikan diri Ini Sifat Siapa Orang-orang Munafikun Penakut Kalau mereka Orang-orang Berani Tidak jadi Munafik Mereka Karena Penakut Inilah Karena Pengecutan Mereka Mereka Menjadi Orang-orang Yang Munafik Yang akan Selalu Berlari Di belakang Kemah Selatan Bersembunyi Di balik Kemah Selatan Allah Makbar Maka Rasulullah Ketika Peristiwa Ini Benar-benar Terjadi Telah Mengkhianati Rasulullah Orang-orang Yahudi Bani Qureza Rasulullah Rasulullah Ikatkan Ketika itu Khimarnya Takanna Kemudian Dia berbaring Kemudian Ketika itu Rasulullah Lama Beristirahat Menanti Wahyu Sampai Turunlah Kepadanya Wahyu Maka Berkata Rasulullah Allahu Allahu Akbar Abshiru Ya Ma'ashara Al-Muslimin Bifatih Allah Wa Nasri Ketika Datang Wahyu Berkata Rasulullah Berkata Kepada Kau Muslimin Allahu Akbar Bergembira Kau Muslimin Dan Sungguhnya Telah Datang Kemenangan Daripada Allah Dan Bantuan Allahu Akbar Maka Rasulullah Dengan Pengkatan Ini Menenteramkan Hati Kau Muslimin Kembali Rasulullah Atur Kau Muslimin Sebagian Untuk Menjaga Benteng Di belakang Kota Madinah Yang Berhadapan Dengan Orang-orang Bani Kuriza Dia Tula Rasulullah Sallallahu Assalamuala Kemudian Ikhwan Rahimah Allah Ada pun Orang-orang Yahudi Mereka Coba-coba Melihat Coba-coba Mencari Informasi Apakah Benteng Kau Muslimin Di belakang Ini Ada Penghuninya Ada Yang Menjaganya Maka Nampak Bibi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ketika Itu Ada Seorang Yahudi Yang Curi-curi Berusaha Mengintai Untuk Mengetahui Keadaan Kondisi Kau Muslimin Ketika Itu Namun Segera Salah Salah Seorang Bibi Rasulullah Safiyyah Safiyyah Bin Ati Abdul Muttalib Diambil Ketika Itu Tiang Atau Dia pukulkan Dia bunuh Orang Yahudi tersebut Kemudian Dia Sembelih Kemudian Dia Campakkan Kepalanya Keluar Benteng Maka Terkejutlah Orang-orang Yahudi Dan Ketika Itu Mereka Pun Berhenti Untuk Berkeinginan Menyerang Benteng Kau Muslimin Ini menunjukkan Bagaimana Keberanian Kau Muslimin Sampai Perempuan Mereka Berani Ngorong Orang Yahudi Kemudian Ikhwan Allah Subhanallah Rancang Bagaimana Keberangan Ini Agar Dimenang Kau Muslimin Masuk Islam Salah Seorang Daripada Suku Ketofan Subhanallah Namanya Nu'aym Bin Mas'ud Bin Amir Al-As'ja'i Daripada Al-As'ja'i Namanya Nu'aym Bin Mas'ud Berkata Laki Ini Nu'aym Ya Rasulullah Aku Ini Sekarang Masuk Islam Tapi Kawanku Tidak Tau Masuk Islam Perintahkan Aku Sesukamu Apa Yang Kupu Untuk Kemenangan Kau Muslimin Subhanallah Datanglah Bantuan Allah Subhanallah Kata Rasulullah Kamu Hanya Seorang Buatlah Bagaimana Supaya Antara Mereka Saling Tidak Percaya Satu Sama Lainnya Agar Sesama Mereka Itu Hilang Kepercayaan Agar Sama Mereka Saling Curiga Mencurigai Buat Mereka Kacau Subhanallah Berangkatlah Dengan Percaya Diri Sekali Nu'aim Menemui Sukunya Orang-orang Gotofan Subhanallah Dan Sebelumnya Sebelum Berangkat Menemui Sukunya Dia Berangkat Terlebih Dahulu Ke Bani Kureza Bani Kureza Belum Tau Keislamannya Dianggap Dia Masih Sama Suku Gotofan Dan Kureza Dan Dahulu Kala Nu'aim Ini Adalah Merupakan Orang Yang Dekat Dengan Orang-orang Yahudi Bani Kureza Di Masa Jahiliah Bahkan Ada Hubungan Kerabatan Masuklah Ketika Itu Nu'aim Ke Benteng Orang-orang Yahudi Dengan Bahasa Yang Indah Yang Memukau Dia Berkata Kalian Tau Benar Bagaimana Cintaku Kepada Kalian Tau Bagaimana Aku Mencintai Kalian Kalian Tau Ada Hubungan Antara Aku Dengan Kalian Maka Mereka Kata Benar Engkau Orang Benar Apa Kata Mereka Mulai Dia Masukkan Ketika Itu Racun Mulai Dia Dudomba Ingat Aku Orang Yang Mencintai Kalian Tapi Aku Beritahukan Kepada Kalian Dengarkan Baik Kura Aisyah Itu Bukan Seperti Kalian Ya Negeri Ini Tempat Tinggal Kalian Di Negeri Ini Harta Kalian Ada Anak Anak Kalian Istri Istri Kalian Ya Gak Mungkin Mampuk Tinggalkan Kalau Andai Kata Terjadi Apa-apa Ada Pun Kuraish Dengan Sekutunya Kalau Ada Apa-apa Mereka Lari Pulang Selesai Bergarang Gak Ada Yang Mereka Takutkan Gak Ada Mereka Pikirkan Orang Kuraish Orang Kutofan Mereka Datang Untuk Memerangi Muhammad Dan Para Sahabat Sahabat Andai Kata Orang Orang Islam Berhasil Mengalahkan Mereka Ini Negeri Kalian Mereka Lari Ke Belakang Tinggal Kalian Disini Tinggal Kalian Ingat Kepala Kepala Melayang Itulah Kira-kira Kalau Andai Kata Orang Orang Kuraish Lari Dengan Kutofan Tinggal Kalian Disini Menunggu Kematian Berkata Ketika Itu Mulai Terpengaruh Mereka Berkata Ketika Itu Jadi Apa Menurut Yang Paling Baik Kami Perbuat Begini Aja Jangan Kalian Mau Berperang Beserta Mereka Menjadi Sekutu Bagi Mereka Sampai Mereka Menyerahkan Kepada Kalian Orang Orang Sebagai Temusan Apa Namanya Sebagai Borok Sebagai Borok Apa bahasa Indisinya Jaminan Jangan Kalian Mau Agar Apa Agar Mereka Penuhi Janji Mereka Mati Mati Sama Tinggal Tinggal Sama Jangan Mereka Kalah Mereka Lari Pulang Tinggal Kalian Di Sini Habis Kata Mereka Oh Benar Sekali Ini Pendapat Yang Paling Baik Termakan Mereka Kemudian Berangkat Lah Nu'aim Menuju Orang Orang Kuraish Berkata Nu'aim Wai Orang Orang Kuraish Alin Tahu Betapa Cintaku Kepada Kalian Mereka Berkata Ya Ingat Itu Orang Orang Yahudi Mereka Terlihat Sekarang Sudah Mulai Menyesal Mereka Menyesal Membuat Kesepakatan Menjadi Sekutu Kalian Mereka Menyesal Sekali Mereka Telah Membatalkan Kesepakatan Janji Mereka Dengan Muhammad Maka Kabarnya Kabarnya Kudengar Mereka Akan Mengirim Utusan Minta Kepada Kalian Untuk Diserahkan Orang Orang Pentinggalian Sebagai Jaminan Kalau Andai Kata Mereka Minta Jangan Beri Jangan Beri Ya Mereka Menyesal Mereka Takut Tenggalkan Jadi Kalau Mereka Minta Jangan Beri Berangkat Lagi Kekotofan Kembali Dikatakan Hal Yang Sama Akhirnya Ya Tepat Pada Malam Sabtu Belan Syawal Ketiga Tahun Kelima Tentara Sekutu Mengutus Utusan Membawa surat Kepada Orang Orang Yahudi Apa Kata Kata Orang Quraish Ketiga Itu Kayaknya Kita Enggak Layak Tinggal Lama Lama Disini Subhanallah Kami Enggak Merasa Layak Tinggal Lama Lama Disini Kami Enggak Punya Tempat Tinggal Sepatu Kami Sudah Mulai Hancur Makan Sudah Mulai Menipis Apa Kata Orang Quraish Kepada Orang Yahudi Ini Oleh Karena Itu Mari Datang Kemari Bergabung Bersama Sama Jangan Di Benteng Di Sana Kami Disini Mari Bersama Sama Kita Disini Menghadapi Mereka Ini Surat Siapa Orang Quraish Nama Sekutu Sekutunya Mereka Buat Surat Eh Kami Disini Bukan Negeri Kami Tinggal Dinegerikan Sendiri Stok Makan Banyak Kami Sekarang Stok Makan Tidak Ada Negeri Asing Mari Gabung Bersama Sama Disini Biar Kita Merasakan Hal Yang Sama Maka Dijawab Oleh Orang Yahudi Dikirim Lagi Tiga Surat Dengan Satu Orang Utusan Pada Pada Hari Sabtu Apa Kata Orang Yahudi Hari Ini Hari Sabtu Kata Mereka Dan Kalian Tahu Apa Apa Yang Telah Menimpan Nenek Moyang Kami Ketika Mereka Menentang Nabi Untuk Beraktifitas Pada Hari Sabtu Kalian Tahu Bagaimana Mereka Jadikan Kera Kera Oleh Karena Itu Kami Tidak Mungkin Ikut Beserta Kalian Berperang Bersama Sampai Kalian Utus Kepada Kami Kalian Kirim Kepada Kami Orang Orang Penting Kalian Sebagai Jaminan Ya Takkala Surat Dibaca Oleh Orang Kuraish Maka Mereka Berkata Demi Allah Benar Sekali Benar Apa Yang Dia Bilang Ya Maka Ditulis Oleh Orang Orang Kuraish Kembali Surat Kepada Orang Orang Yahudi Bani Kuraiza Inna Wallahi Lan Nursilu Demi Allah Kami Tidak Akan Pernah Kirim Orang Orang Penting Kami Sebagai Jaminan Bagi Kalian Kalau Akal Mau Silahkan Masuk Dengan Kami Kita Perangi Sama Muhammad Ya Ketika Baca Surat Ini Berkata Orang Orang Yahudi Bani Kuraiza Benar Sekali Benar Tuh Aim Subhanallah Ini Tipe Muslihat Kacau Balaulah Perkara Mereka Saling Curiga Mencurigai Ya Allahuakbar Para ikhwan Yang melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika itu Kau muslimin Berdoa Dan terdoa Mereka Allah Ya Allah Tutupi Akurat kami Aman Karena Saya takut kami Kemudian Rasulullah Berdoa Kepada Allah Untuk Membinasakan Orang-orang Ahzab Berkata Rasulullah Allahumma Munazil Kitab Ya Allah Engkau Menurunkan Kitab Sari'ul Hisab Engkau Sangat cepat Hisabnya Ihzim Ahzab Binasakan Seluruhnya Hancurkan Tentara Segutu Allahumma Ahzim Wa Zalzim Buat Mereka Takut Runtuhkan Mereka Maka Allah S.W.T. Mendengar Doa Rasulullah Dan doa Kau Muslimin Terkala Telah Mulai Tampak Perpecahan Di tubuh Orang-orang Masyrikin Mereka Selain Curiga Mencurigai Allah S.W.T. Kirimkan Kepada mereka Tentara Yang Tidak Terlihat Berupa Angin Yang Kencang Yang Bolak Balikkan Yang Menyampakkan Tenda-tenda Mereka Apapun Yang mereka Buat Tercampak Dengan Angin Tenda-tenda Mereka Terbalik Semua Tercabut Dari Akar-akarnya Semua Kuali-kuali Mereka Semua Alat Masak Mereka Hancur Berantakan Terbalik-balik Semuanya Tidak Ada Yang Mampu Bertahan Angin Kencang Subhanallah Allah Kirimkan Malaikan Untuk Membuat Rasa Takut Di hati Musuh-musuh Islam Orang-orang Quraish Dan Rasulullah Ketika itu Malam hari itu Malam Sangat dingin Ketika itu Siapa yang Mau Dikumpulkan Para sahabat-sahabat Dalam Sahih Muslim Siapa yang Mau Malam hari ini Mengecek Bagaimana Sekarang Keadaan Tentara Sebetul Semua Diam Semuanya Pada Diam Kenapa Ini khawatir Ini Ini perkara hidup Mati Mengecek Mereka Berarti datang Ketempat mereka Kemudian Dingin Bersangatan Menggigil-gigil Mereka Diam Semua Mati Rasulullah Hudaifah Kom Hudaifah Bangun Pergi lihat Bagaimana keadaan mereka Maka Berangkatlah Hudaifah Ini perintah Ini Tidak ada lagi Cerita Berangkatlah Hudaifah Sembunyi-sembunyi Dia masuk ke tenda Ketika itu Gelap Budhita Berkata Abu Sufyan Wahai Orang-orang Arab Wahai Orang-orang Quraish Sekarang Keadaan kita Sangatlah Gelap Budhita Kita tidak tahu Jangan-jangan Ada orang Menyusup Kemari Kata Abu Sufyan Coba cepat Segera cari tahu Siapa yang di sampingmu Seketika Ditangkap oleh Hudaifah Temannya Di sampingnya Kamu siapa Saya sifulan Akhirnya dia Tidak ditanya Subhanallah Gelap Budhita Pulanglah Hudaifah Ya Pada waktu Pagi hari Sebelum Terbit fajar Dalam kondisi gelap Menyebutkan Bagaimana Telah goncangnya Telah Apa namanya Kacau balau Urusan Orang-orang Quraish Kepada Rasulullah S.A.W. Maka Ketika itu Benarlah Janji Allah S.W.T. Bagaimana Allah Membelah Wali-walinya Saudaka Wadah Membenarkan janjinya Wa Nasara Abdah Menolong Hambanya Muhammad Wa Azajundah Memuliakan Tentaranya Wa Hazamal Ahzaba Wahdah Menghabiskan Menghancurkan Membinasakan Orang-orang Tentara sebut Dengan sendirinya Subhanallah Tidak ada perangan Secara fisik Tidak ada Kecuali perang Orang-orang Arab Hanya ada Lempar-melempar Panah Sedikit saja Tapi Allah Yang punya Perang-orang Arab Maka Melihat keadaan Dah tidak kondusif lagi Berkata Bu Sufyan Tidak mungkin Kita tinggal lama Di sini Bekal kita habis Keadaan angin Seperti ini Kencang Sampai kapan Kita di sini Tidak tahu Kita tidak bisa masuk Aku pulang Pulanglah kalian Pulanglah mereka semua Subhanallah Ini tepatnya Pada tahun kelima Terjadi Pada bulan syawal Sampai Satu bulan Lebih Dengan ini Berakhirlah Peperangan Azab Tunggu Tanggal mainnya Minggu depan Bagaimana Kisah Pembalasan Komusimin Kepada Para pengkhianat Penjahat perang Bani Quraida InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh